Gula yang dimasak ibu kali ini, hasilnya gak bagus. Kata ibu, Miranya banyak tercampur air hujan. Ibu telaten banget mengasak, ngaduk air nira sampai kental dan jadi gula. Padahal kalau dijual harganya cuma 5.000 rupiah per kilogramnya. Itu pun kalau gulanya bagus, kalau jelek harganya gak nyampe segitu. Aku prihatin denger cerita ibu. Gula yang dimasak ibu kali ini, hasilnya gak bagus. Kata ibu, Miranya banyak tercampur air hujan. Jadi harganya pasti juga jatuh. Sebenarnya ini gak bisa dicetak. Tapi gue minta ke mas ibu untuk coba aja dulu dicetak dulu. Jadi gak jadi semangat mau. Karena gue mau cobain ngerasain nyetaknya itu gimana. Ini buat apa? Oh, bikin ini. Somen. Jadi pisang gitu lah? Iya. Pengalaman baru nih. Bantuin Mbak Yati, anak Pak Asma aja bikin somay dari pisang. Gue makin bingung. Kalau di Jakarta, somay itu kan pakai ayam. Eh, pakai ayam, pakai daging. Dikasih makan saus. Incap. Tapi kalau ini dari pisang, dari buah-buahan juga. Pisang digoreng sampai matang. Bumbu pun digoreng. Dan dicampur sama pisang. Jadi deh. Ternyata gampang ya bikinnya. Pancasila. Pancasila. Satu. Soma yang udah jadi harus dibukus dulu. Biasanya somay ini dijual titin. Cucu bapak di sekolahnya. Aku dengerin cerita Mbak Yati tentang suaminya. Ternyata selama ini suami Mbak Yati alias Ayatitin, penuh Malaysia jadi TKI. 對. Mbak Yati. Dan di pert borangnya ini suami Mbak Yati alias Ayatit. Ternyata menunisui uap.